Halo semua, ini adalah general reading bacaan harian untuk hari ini Raku 7 September 2022. Serta kita akan ambil jawaban-jawaban dari semesta dari beberapa sumber. Ada angka sodiak huruf angel answer dan sebagai fun reading saja kita akan ambil sodiak yang beruntung. Serta ada message from universe dari kartu peri ini. Baiklah mari kita mulai. Seperti apa live Anda, hubungan Anda, hubungan di sini luas, hubungan cintakah, hubungan profesional, hubungan sosialakah dengan tetangga, dan rezeki Anda. Untuk live Anda, ada sesuatu tampaknya di sini yang pada hari ini cukup menarik hati Anda, ingin membuat Anda lebih dekat, mengetahui lebih jauh, menghangatkan hati Anda, membuat Anda bahagia, tampaknya semacam itu. Generalnya adalah pada hari ini ada yang membuat, akan membuat Anda sangat bahagia. Beberapa hal mungkin terwujudkan, beberapa hal mungkin terrealisasi, ada hadiah untuk beberapa hal, untuk beberapa dari Anda lainnya, dan entah apapun. Yang intinya hari ini ada kebahagiaan, yang akan mengisi hati Anda. Wow, congratulations. Baiklah, kita berpindah untuk hubungan. Ada hubungan yang cukup stabil sepanjang hari ini. Ada surprise dari pasangan Anda, ada rezeki tidak terduga, ada beberapa waktu yang lalu mungkin tercancel, tapi mungkin pada hari ini bisa terrealisasi, apakah semacam itu, janji temu, dan lain semacamnya, hangout bersama. Semacam itukah? Ya, baik dalam life Anda, baik dalam hubungan Anda, tampaknya penuh dengan kebahagiaan dan kesuksesan pada hari ini. Kita lihat untuk urusan rezeki Anda, apakah ada kesuksesan juga untuk hari ini? Oh, baiklah. Word of sword. Anda mungkin terlalu sibuk untuk urusan pekerjaan rezeki Anda. Diharapkan pada hari ini mungkin Anda mengambil jeda sejenak, istirahat sejenak, memperbaiki kualitas tidur sejenak, mengambil waktu untuk beristirahat sejenak, apakah seperti itu. Waktu untuk menghiling diri Anda sejenak. Ya, atau mungkin membuat rencana untuk itu, karena mungkin mengingat pada hari ini masih di tengah minggu. Atau jika bisa, tidak ada salahnya, melakukan healing di waktu-waktu hari ini mungkin. Ya, atau membuat rencana untuk weekend nanti. Bisa juga semacam itu. Dan mungkin apakah sendiri, untuk Anda yang single, apakah bersama teman, apakah memang bersama pasangan. Melakukan bertamasya bersama, refresh bersama, kira-kira semacam itu. Ya, but untuk khusus hari ini, jika itu mungkin yang saya maksudkan, untuk masalah rezeki Anda pada hari ini, perlu hari ini Anda lebih bersantai sejenak daripada hari-hari yang lalu. Oke, kira-kira semacam itu juga untuk bacaan pendek Anda hari ini. Baiklah. Kita berpindah untuk jawaban dari semesta. Sementara saya mensafel kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Jawaban untuk Anda, ya, ya, yes, oke. Baiklah. Harap sesuaikan sendiri dengan pertanyaan yang Anda maksudkan. Kita berpindah untuk angka, jika jawaban Anda berbentuk angka. Bisa tahun kelahiran, usia, nomor-nomor apakah, kendaraankah, handphone kah, rumah, atau ukuran-ukuran apakah, ya, pun menjadi angka keberuntungan. Arab disesuaikan sendiri, penggunaannya untuk Anda. Oke. Baiklah, kita lihat berapa saja kah di sini. 3, 4, 9, 1, 4, 4, 8, 0, 4, 6, 7, 0, 5, 5, Oh, beberapa dari Anda tampak ada yang stuck di sini. Ya, semoga ini semua bisa menjadi jawaban-jawaban untuk Anda, sehingga ada perkembangan, atau apa yang stuck tersebut berjalan kembali. Bisa membawa masukan untuk Anda, dan apa yang stuck bisa berjalan kembali. Oke. Sampai mana tadi? 8, 0, 4, 6, 7, 0, 5, 5, 6, 8, 5, 2, 6, 4, 7, 9, 3, 9, dan 5. Malaikat Anda mendengarkan kelukesah Anda. Oke. Buka blokir-blokir beberapa day Anda, mungkin tampak terasa ada yang overthinking di sini, dan itu menimbulkan blocking energi. Semoga Anda bisa sedikit mengikis overthinking Anda, dengan demikian blocking energi Anda pun ikut terkikis pula, dan dengan demikian pula, malaikat Anda bisa menyentuh Anda, dengan memberikan jawaban atau kode-kode yang bisa, lebih bisa Anda pahami. Ya, saya menangkap itu dan saya sampaikan saja. Baiklah. Kita berpindah untuk Sodiak jika jawaban Anda berbentuk Sodiak. Atau Anda terblok oleh kelelahan Anda, bisa juga semacam itu, seperti yang kita baca di sini. Dan, ya, Anda perlu merefresh diri Anda, untuk menghilangkan blok-blok energi Anda tersebut. Wow, baiklah, berjatuhan. Kita lihat saja semuanya. Ya, mungkin ini adalah jawaban untuk Anda. Yang double-double di sini perlu menjadi sorotan untuk Anda, atau jika itu adalah Anda, Anda sedang menjadi sorotan pada hari ini. Baiklah, kita berpindah untuk huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf. Dan, bisa menjadi inisial apapun di sini. Pengganti kata benda, profesi pekerjaan, nama orang, tempat asal, atau apapun. Blok-blok rumah mungkin. Bulan kelahiran mungkin. Ya, jika-jika ada. Ya, ada O, mungkin Oktober. Kira-kira semacam itu sebagai contohnya. Baiklah, O, K, G, Z, Y, R, C. Kita berpindah untuk One Reading. Sodiak yang beruntung. Semoga ada keberuntungan dalam love life, karir, usaha, rezeki tidak terduga untuk Anda. Oh, baru terbaru-baru-baru-baru-baru-baru-baru. Sodiak yang beruntung. Taurus, Capricorn, Leo, Cancer, Libra, Cancer, dan Capricorn. Baiklah, kita ambil message from universe. Apa pesan dari semesta untuk Anda sekalian? Release, let go of the past. Lepaskan masa lalu, hal-hal yang menyakitkan mungkin di sini. Lepaskan, relakan, segala hal-hal yang menyakitkan dan di mana mungkin bisa jadi. Ini pun dimaksudkan bisa menjadi blok energi untuk beberapa dari Anda. Waktunya untuk move on. Berikutnya, do of autumn. So, beberapa dari Anda di sini perlu membuat prioritas. Ini yang saya tangkap untuk sesi hari ini untuk Anda. Mana yang perlu Anda kerjakan dahulu, mana yang mungkin bisa nanti. Yang ini membuat anak tangga, membuat prioritas. Baiklah, seven of summer. So, Anda diharapkan untuk jika Anda berada dalam sebuah pilihan atau ada hal yang harus Anda tentukan atau sebuah keputusan, maka lakukanlah. Anda yakini bahwa itu adalah baik untuk Anda, maka pilihlah atau lakukanlah. Maka alam semesta akan memberikan dorongan kepada pilihan atau jalan Anda tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton!